Shain Patinama tiba di Indonesia, jelang ambil sumpah jadi WNI. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shain Patinama, sudah tiba di Indonesia. Dia tiba di tanah air jelang mengambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, para esok hari. Sebagai informasi, Patinama dijadwalkan bakal mendatangi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, selasa 24 Januari 2023. Nantinya, pemain berusia 24 tahun tersebut akan menjalankan serangkaian proses untuk menjadi WNI. Patinama pun akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia ketiga pada era kepelatihan Shintayong. Sebelumnya, Indonesia juga sudah berhasil mendapatkan dua pemain keturunan lainnya, yaitu Jordi Amat dan Sandi Walsh. Nantinya, Patinama berpeluang untuk melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2023. Pasalnya, pada 20 hingga 28 Maret 2023, ada jeda internasional sehingga Patinama berpeluang tampil. Selain itu, PSSI juga telah mengindikasikan bahwa jeda internasional tersebut ketiga pemain naturalisasi Indonesia akan tampil. Tentu saja, akan sangat menarik melihat kekuatan baru squad Garuda setelah mendapat tiga pemain bintang baru. Sejauh ini, baru Jordi Amat yang telah melakukan debut bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sedangkan Sandi Walsh, dia harus absen karena terkendala oleh masalah izin dengan klubnya, KV Mecellen, karena Liga Belgia masih berjalan. Marcelino Ferdinand ke Belgia pada 25 Januari. Gelandang muda persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand dipastikan akan terbang ke Belgia pada hari selasa usai dirumorkan diminati salah satu klub di negara tersebut. Konfirmasi itu disampaikan menir persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri. Sebelumnya agen Marcelino Ferdinand, Dusan Bogdanovic, merespons rumor yang beredar bahwa pemain persebaya Surabaya itu akan segera berkaryar di Belgia. Marcelino diklaim diminati dua klub asal Belgia. Namun Dusan mengaku hingga saat ini belum ada kepastian dan mengatakan Marcelino masih jadi pemain persebaya berdasarkan kontrak yang habis pada akhir 2023. Terima kasih telah menonton!